Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Ronfiakim Haslirik Wadinas Harahab Dengan NIM 0301212121 Dengan teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alia Fatluna Zamzam Dengan NIM 0301213148 Baiklah disini kami akan menampilkan sebuah video Yang mana kami meneliti judul tentang remaja pelajar ibadah Mari sama-sama kita saksikan Penelitian kami ini Kami lakukan di sekolah pondok pesantren modern Renderul Hekmataman Pendidikan Islam Badan Objek dari penelitian kami ini adalah salah satu santri di pondok ini Beliau adalah Muhammad Hafid Akbar Yang sedang duduk di kelas 11 Alia Dia mulai pondok sejak kelas 1 Sanawiyah Meski sekarang dia duduk di kelas 11 Alia Tetapi dengan sistem asrama Tentu dia harus tetap melakukan aktivitas yang sama dengan para santri yang lainnya Adapun tujuan kami memilih salah satu santri Sebagai bahan objek penelitian kami Untuk melihat dan juga mengangkat problematika yang sering kita dengar sesama Yakni bahwasannya setiap orang ataupun setiap santri yang belajar Di pondok ataupun belajar akamat Tentu dengan giat melakukan ibadah sebagaimana mestinya Dari hasil penelitian yang kami tujukan terhadap objek kami ini Kami dapat menyimpulkan bahwa Ibadah itu apa yang dapat dilakukan Baik untuk diri sendiri dan juga kepada orang lain Cuma mengharapkan Ya, ganjaran dari Allah SWT Setiap insentanku dapat memahami Makna daripada apa itu ibadah Akan tetapi juga tidak banyak di antara kita dapat melakukan Ibadah itu dengan ikhlas dan juga menjadi rutinitas kesarian kita Walaupun ibadah itu terbagi beberapa termasuk ibadah yang wajib, sunnah dan lainnya Al-Fatihah 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 dan tinggalnya dengan sistem asrama. Tentu, pidat muda bagi seorang sentri itu tinggal jauh ataupun lepas tinggal dari keluarganya sejak mulai meranjak dewasa. Oleh karena itu, ketika seorang remaja yang sedang belajar ibadah di tenang-tenang masyarakat yang berbeda-beda yang datangnya dari berbagai macam daerah, tentu hal yang pertama yang harus dilakukannya ialah kepercayaan birinya. Bagaimana dia dapat yakin bahwasannya? Teman-temannya saat ini itu merupakan pengganti bagi dia untuk teman bercerita bagi dia sebagaimana yang sebelumnya dia dapat lakukan terhadap keluarganya di rumah. Dengan demikian, seorang remaja yang sedang belajar ibadah ataupun yang akan memaplikasikan ibadahnya di tenang-tenang masyarakat yang datangnya dari berbagai macam daerah dapat dilakukan dengan mudah ketika dia bersosialisasi dengan baik terhadap masyarakat. Tidaklah ada manusia yang sempurna. Akan tetapi, ketika kita memberanikan dan membiasakan ibadah tersebut, maka kita akan mendapatkan nilai tersendiri dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.